Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat garis mengelilingi objek gambar seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Seperti ini Ada garis mengelilingi objek gambar Dan garis ini dapat kita tebalkan atau kita tipiskan sesuai dengan keinginan Dan jaraknya juga dapat kita atur, mepet di objek gambar atau sedikit renggang dari gambar Dan warnanya dapat kita ubah sesuai dengan keinginan Bisa kuning, merah, juga putih Sesuai dengan keinginan Di sini akan saya jelaskan dengan menggunakan dua aplikasi Dapat dibuat dengan menggunakan Corel Dan juga dapat dibuat dengan menggunakan Photoshop Silahkan teman-teman nilai Lebih mudah mana Corel dan Photoshop Sebelum memulai tutorial ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Untuk awal kita akan mencoba membuat garis ini dengan menggunakan Corel Saya buka Corel Draw Saya menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Yang pertama membuat garis pada objek gambar yang tidak ada backgroundnya Jadi kita coba membuat dulu yang tanpa background Ambil gambar di Corel File Import atau Ctrl I pada keyboard Pilih menu File Pilih Import Ambil gambar Misalkan ini tanpa background Saya letakkan di sini Nah ini gambar yang sudah saya hilangkan backgroundnya Misalkan teman-teman ambil gambar di Google Tanpa background yang formatnya PNG Bisa juga diberi efek garis Mengelilingin objek gambarnya Nah langkah berikutnya Gambar ini akan kita rubah menjadi silhouette Atau warna hitam keseluruhan Cara merubahnya biar cepat Ctrl B pada keyboard Untuk menampilkan jendela brightness contrast Ctrl B pada keyboard Nah seperti ini Yang teman-teman atur hanya di intensity-nya Ini awalnya kan begini Awalnya 0 disini Begini 0 Nah ini digeser kesini Ke kiri full Jadi min 100 Jadinya seperti ini Terus di OK Nah sudah seperti ini Terus gambar ini Kita rubah menjadi pektor Cara cepatnya Klik tombol ini Atau toolbar threads Bipmap Klik gitu ya Baru pilih quick threads Akan tampil jendela seperti ini Bisa juga langsung Bisa juga tampil seperti ini Pilihnya Reduce Bipmap Kita tunggu sebentar Akan dirubah menjadi pektor Nah ini sudah menjadi pektor Yang ini Yang PNG-nya kita delete Nah yang ini dapat kita rubah Warnanya sesuai dengan keinginan Atau kita tampilkan garis luarnya saja Cara memberi garis luar Saya zoom Cara memberi garis luar Cukup teman-teman Klik kanan pada warna yang diinginkan Misalkan saya ingin merubah menjadi Warna merah untuk garis luarnya Klik kanan pada warna merah Ini sudah berubah menjadi Warna merah garisnya Terus gambar ini Kita hapus Atau kita hilangkan Warna isinya Ini kan hitam Cara menghapus warna dalam objek Itu klik kiri pada Tanda silang disini Klik kiri Yang tampil hanya Garisnya saja Seperti ini Nah untuk menebalkan Mengecilkan garis Teman-teman pilih disini Sesuai dengan keinginan Mau tebalnya seberapa garisnya Misalkan satu setengah Nah seperti ini Nah tadi awal tadi Sebenarnya gambar tadi Tidak harus dihapus Harusnya di duplikat Saya ambil lagi gambarnya ya Pail import Ambil gambarnya lagi Kembali Ini Nah saya letakkan disini Nah harusnya ini Jadi jangan dihapus Di duplikat harusnya Nah yang ini Kita geser kesini Untuk Meletakkan garisnya Di luar gambar Nah seperti ini teman-teman Tinggal diatur Besar kecilnya Oke Pindah ke atas Klik kanan Order to Prone Harusnya awalnya tadi Gambar tidak perlu dihapus Geser aja ke kanan dan kiri Nah ini sudah jadi Kita sudah membuat Garis mengelilingin Objek gambar Seperti ini Nah kalau misalkan Garisnya sedikit Keluar Dari gambar Ini kan mepet ya teman-teman Yang mepet banget Kita mau keluarkan Itu sebenarnya sangat mudah Kita contour teman-teman Pilih garisnya Kita contour Klik disini Nah contour Geser keluar Gini Garisnya Nah geser keluar Nah gitu Seberapa banyak Atau berapa jarak Dari Gambarnya Nah gini Nah seperti ini Tinggal Contournya di Pecah Saranya Ctrl K pada keyboard Ctrl K Ini garis merah Dan garis hitamnya Sudah Terpisah Garis Merahnya kita pilih Terus kita delete Nah seperti ini Ini Garisnya Lebih keluar Sedikit Atau tidak mepet Pada gambar Atau objek fotonya Nah ini cara Membuat garis Mengelilingin Objek gambar Yang mana Gambarnya tanpa Background Kalau Yang ada Backgroundnya Seperti apa Kita coba Kita buat Di pack 1 Sudah saya siapkan Disini Nah ini misalkan Kita tidak perlu Menghapus Tidak perlu Menghapus Backgroundnya Kita hanya Menambahkan garis Aja Mengelilingin Objek gambar Ini Itu caranya Teman-teman Teman-teman harus seleksi Dulu Harus seleksi Objek gambarnya Ini Atau foto Ini Dari awal Dikelilingin Nanti hasilnya Seperti ini Ini sudah saya siapkan Nah seperti ini Membuat garis Mengelilingin Objek gambar Seperti ini Tinggal Garisnya Ditebalkan Ditebalkan Misalkan 1,5 Misalkan Mau diganti Warna putih Klik kanan Pada Warna putih Nah seperti ini Kalau kurang besar Dibesarkan Seperti ini Atau mau warna lain Nah seperti ini Ini tanpa Menghabus Background Nah itulah Cara Membuat garis Mengelilingin Objek foto Dengan menggunakan Corel Nah selanjutnya Kita akan Mencoba membuat Dengan menggunakan Photoshop Yang pertama Tanpa Background Tanpa Background Saya buka Sebuah file Tanpa Background Seperti ini Nah ini Foto Tanpa Background Tanpa Background Formatnya adalah PNG bisa Atau format Photoshop PSD Karena sudah Saya hilangkan Backgroundnya Kalau teman-teman Ambil foto Dari Google Yang formatnya PNG Itu tanpa Background Nah teman-teman Nah langkah awal Kita seleksi Objek Fotonya Cara Menyeleksinya Cukup Teman-teman Tekan Control Baru klik Pada layar ini Layar satu ini Layar gambar ini Klik di kotak sini Bukan di teksnya Di sini Klik gitu ya Nah akan tampil seleksi Seperti ini Mengelilingin Objek Gambar Nah Kalau misalkan Kita ingin Membuat garisnya Ini agak Renggang Atau tidak Mepet pada Objek foto Langkahnya Ini Pilih menu Select Pilih menu Modify Baru pilihnya Adalah Expand Tinggal teman-teman Tentukan Berapa Jaraknya Misalkan Saya inginnya Lima Terus saya Oke Dia Menenggang Seleksinya Nah Langkah berikutnya Proses pembuatan Garisnya Pilih menu Edit Pilih menu Stroke Tentukan Ketabalan Garisnya Warna yang diinginkan Misalkan Warna kuning Warna kuning Begini Ketabalannya Sepuluh Ini di oke dulu Ketabalannya Sepuluh Terus lokasi Locationnya ini Dia keluar Bukan Bukan di tengah Atau Kedalam Jadi pilihnya adalah Outset Bukan inset Bukan center Kita pilihnya yang Outset Baru Oke Terus Tercipta Garis Dengan warna Yang kita tentukan Dan ketebalan garis Yang sudah kita tentukan Tadi Sepuluh Cara menghapus seleksinya Bisa disini Select Deselect Atau Control D Pada keyboard Control D Pada keyboard Nah ini Cara membuat Garis Yang objeknya Sudah tanpa Background Seperti ini Sangat mudah Bukan Berikutnya Kita akan membuat Efek garis Mengelilingin Objek foto Yang mana Foto tersebut Masih ada Backgroundnya Masih ada Backgroundnya Saya ambil Contoh ini Nah disini Ini masih ada Backgroundnya Langkah pertama Yang teman-teman Lakukan adalah Teman-teman Harus menyeleksi Objek fotonya Ini Dengan menggunakan Ini Menggunakan Pen Tool Seleksi dari awal Seleksi dari awal Gitu ya Dari awal Terus Setelah terseleksi Baru klik kanan Pilihnya ini Teman-teman Make Selection Ini tidak saya jelaskan Bagaimana cara Menyeleksinya Karena di video Tutorial saya sebelum Sudah banyak sekali Bagaimana cara Menyeleksi Objek Foto Atau menghilangkan Background dengan Menggunakan Photoshop Setelah kita seleksi Dengan menggunakan Pen Tool Nanti hasil seleksinya Seperti ini Ada garis putus-putus Mengelilingin Objek fotonya ini Langkah berikutnya Kita atur Jarak Garisnya Dengan objek Yang kita seleksi ini Cara mengaturnya Sama Pilih menu Select Pilih Modify Pilihnya Expand 5 Misalkan Atau kita kurangin Jadi 3 Terus kita Oke Keluar sedikit Garisnya Setelah itu Kita buat Garisnya Pilih menu Edit Pilih Stroke Baru tentukan Lebar garisnya Misalkan 8 Terus warnanya Ditentukan Atau tetap Warna kuning Atau warna lain Pilih merah Misalkan Terus di oke Terus kita Oke Nah seperti ini Hasilnya Teman-teman Cara menghapus seleksinya Ctrl D Pada keyboard Nah ini yang masih ada backgroundnya Dan yang ini Tanpa background Sesuai dengan kebutuhan saja Nah ini yang masih ada backgroundnya Dan ini Tanpa background Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Membuat garis Mengelilingi Objek Gambar Dengan menggunakan Corel dan Photoshop Semoga Tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Like and sharenya Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Susah selalu Untuk Anda Terima kasih telah menonton